Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di youtube channelnya Unigamirela Terima kasih ya untuk teman-teman yang udah stay tune Dan nonton video terbaru aku Jangan lupa abonnya loncengnya ya Di like, komen, share, dan subscribe bagi yang belum Nah kali ini aku bakalan Share apa aja sih pengalaman ketika rapat Atau screening Atau penataran Peranikah di KUA Nah teman-teman sebenarnya ini udah pernah aku share di instagram Tapi itu gak terlalu detail ya Kali ini aku bakalan share, stay tune ya Nah screening KUA Atau penataran dari KUA itu Menurut aku adalah poin yang paling penting Yang harus teman-teman ikuti bagi catin Kenapa? Banyak angka perceraian terjadi Dan itu salah satu faktornya Mereka tidak mengikuti penataran Penataran ini poinnya adalah Bagaimana kesiapan calon pengantin Untuk bisa berumah tangga Misal kayak kasus aku itu cuma kenalan 3,5 bulan langsung nikah Kita kan tidak saling kenal satu sama lain Nah disitulah diberikan Pemahaman apa sih makna penikahan itu sendiri Dalam berbagai kacamata Nah hal yang pertama ditanya itu adalah Kelengkapan dokumen Nah itu udah pernah aku share Apa aja sih dokumen yang ditentukan Jadi pastikan semua data dan dokumen teman-teman itu Sudah cocok ya Kadang salah satu huruf itu ribet Karena sistemnya sudah online Jadi make sure kalau teman-teman sudah memiliki data yang Telah sesuai dan sesuai dengan prosedurnya Nah yang pertama itu ditanya setelah administrasi adalah Kenapa kami menikah Kan hanya kena beberapa bulan langsung menikah Menikah itu bukan perkara yang sederhana Jadi dijelaskanlah konsep menikah secara agama itu seperti apa Konsep menikah secara negara itu seperti apa Nah disini teman-teman harus catat penting ya Jadi menikah itu tidak hanya sekedar aku suka sama kamu Kamu suka sama aku Sedangkan konflik dari rumah tangga itu nanti adalah sangat komplek Nah itu dijelasin pada poin yang seperti ini Selanjutnya tes baca Al-Quran Nah ini poin yang penting juga Karena kan kita memindah rumah tangga berarti butuh fondasi agama yang kokoh ya Bukan berarti harus jadi Hafiz atau Fiza sih enggak Nah jadi yang pertama itu calon suami ya catinnya Di tes apakah dia bisa baca Al-Quran Bagaimana jika yang laki-laki tidak bisa baca Al-Quran Wajib bisa Caranya gimana yaudah nanti diajarin sampai bisa Karena kalau suami tidak bisa baca Al-Quran Bagaimana dia bisa mendidik istri dan anak-anaknya Nah disini pengalaman yang udah-udah ya Kalau yang enggak bisa baca Al-Quran Nanti diajarin baca Ikhra dari Alif sampai ya Jadi enggak usah takut sih Yang penting kita jujur aja gitu Kalau saya enggak bisa baca Al-Quran pak Tapi daripada nanti saya salah langkah Sedangkan secara emosional dan finansial Saya sudah sanggup Nah makanya butuh penataran disini Nanti akan dibahas poin-poinnya Nah kemudian setelah baca Al-Quran Disuruh baca ayat pendek Si aku pengalaman itu random sih Rata-rata sih di ayat Ayus 30 Beda dengan suami waktu itu Penggalan ayat disuruh baca Alhamdulillah sih kejawab Kemudian ditanya kayak rukun Islam Rukun Iman Jadi aku merasa kayak Lagi sekolah di madrasah gitu Jadi pertanyaan-pertanyaan yang simpel Tapi itu tuh basic Misalnya kayak rukun Iman Rukun Islam Apa aja sih kitab-kitab suci Yang wajib kita percayai Dan yang kita imani Nah itu tuh pertanyaan menjebak sih Kalau tempat aku Dan itu tuh penting gitu Apalagi di zaman sekarang Orang-orang masih menganggap Sepele Dan mengabaikan hal tersebut Nah kemudian dijelaskan di poin itu Konsep keluarga seperti apa sih Yang akan kita bangun gitu Nah jadi misal kayak Apakah aku ibu bekerja Atau aku full jadi ibu rumah tangga Nah dijelasin disana Kalau aku sebelumnya wanita karir Memutuskan jadi ibu rumah tangga Nah disitu diberikan pemahaman kepada suami Apa aja sih psikologi-psikologi Perempuan yang biasa bekerja Tiba-tiba di rumah Di rumah berkaryanya Nah itu kan banyak sekali Terjadi konflik yang Gue kok jadi Apa ya gitu Kok aku jadi gak berguna ya Setelah jadi ibu rumah tangga Nah disitu Diberikan pemahaman Dan itu pun sangat bermanfaat bagi aku Yang akhirnya memutuskan jadi ibu rumah tangga Dan aku sangat bahagia dengan pilihan aku Nah disitu Kenapa penting si penataran itu Nah yang kedua bagaimana juga kita Menganggap suami itu sebagai kepala keluarga Karena kesnya aku lebih tua Empat tahun dari suami Ya aku nikah dengan berundung manis Nah itu dari segi psikologi keluarga Kemudian bagaimana menyikapi ketika istri lagi datang bulan Ketika bagaimana menyikapi istri ketika hamil Melahirkan Nah itu dijelaskan disitu Saking pentingnya ya Ternyata di penataran koal Tuan aku itu tuh dijelaskan Nah kemudian itu juga dijelaskan Tentang reproduksi kesehatan Nah misal Kapan aja sih Memang ketika kita menikah Itu Kita halal melakukan hubungan suami istri Dan itu malah mendapatkan pahala Tapi Ya ada kata tapinya Kapan seorang suami boleh mendekati istrinya Dan kapan seorang istri boleh mengatakan Tidak siap Nah disini juga dijelaskan Dari segi kacamata Agama Dan juga dari segi kacamata kesehatan Nah disini Meskipun suami sebagai kepala keluarga Berarti ada batas-batasnya ya Hak istri yang harus dihargai juga Dalam kacamata kesehatan Dan dalam kacamata agama Nah banyak kan kasus yang kita lihat Setelah melahirkan Tiba-tiba suaminya pengen hubungan badan Sedangkan si istri tidak siap ujung-ujungnya apa Terjadi baby blues Dan terjadi Pendaraan semacam Nah ternyata di penataran tempat aku itu tuh dijelaskan Dan gak nyangka sih Bahkan sampai sedetail itu dijelaskan Poin-poin dalam rumah tangga Nah poin selanjutnya yang dijelaskan adalah Bagaimana manajemen konflik dalam keluarga Ya mustahil kan rumah tangga itu tanpa konflik Nah disitu diberikan kasusnya Bagaimana ketika Seorang istri di uji dengan suami yang berkekurangan dari segi ekonomi Bagaimana si suami di uji ketika dia memiliki semuanya Apakah dia tetap setia Atau dia malah terkena bujuk rayu seitan Nah kan tugas salah satu seitan itu adalah Mengusak rumah tangga ya Nah disitu dijelaskan Bagaimana sih manajemen konfliknya Jangan sampai rumah tangga itu kayak pasar gitu Yang suami marah Yang istri juga marah Nah disitu diajarkan Jika salah satu terjadi emosi atau marah Ya yang satunya meredamkan Nanti ketika sudah selesai Baru ditanya baik-baik Nah dan menurut aku ini poin yang bagus Dijelaskan ke kita Apalagi kita saling kenalnya itu Jumlah dalam waktu yang singkat Nah kemudian dijelaskan Apa aja sih hak suami dan istri Dan termasuk pembahasan kita setelah nikah Tinggalnya di mana Tinggal di rumah sendiri ngontrak Atau tinggal dengan mertua atau orang tua Nah disitu juga beda kasus-kasus Apa aja sih yang harus diantisipasi Agar rumah tangga tetap harmonis Atau bisa direndam masalah yang ada Nah disitu juga dijelaskan Nafkah yang diberikan kepada istri itu Gak hanya sekedar uang belanja bulanan Makan gak termasuk juga Biaya perawatan kecantikan ke salon Nah ayo Nah aku juga kaget Oh sampai sedetail itu ya Nah itu ada bisa di browsing sih sebenarnya Tapi bukunya lumayan tebal halamannya Itu dijelaskan kalau istri berhak mendapatkan Selain nafkah makan, pakaian Dan termasuk perawatan skincare Jadi ya skincare itu udah Perdetailan dari perawatan ya Jadi kalau seandainya istri pengen ke salon Itu kewajiban suami untuk memenuhi Cuma sebagai istri kita juga melihat Apakah suami kita mampu secara finansial atau tidak Nah kembali lagi ya Tentang perekonomian masing-masing keluarga setelah menikah seperti apa Kemudian Apa aja sih haknya suami yang harus kita penuhi Termasuk memenuhi hak Hak dari kebutuhan biologisnya Jadi dijelaskan batas orang perempuan itu Terpenuhi hak biologisnya sampai berapa Lentang waktunya Si suami sampai kapan Nah bagaimana jika terpenuhi secara psikologis Nah jangan-jangan masalah yang terjadi di rumah tangga teman-teman Yang udah menikah Karena hal ini nih Yang tidak tersampaikan Atau yang tidak tersalurkan Nah itu tuh dibahas di Hak dan kewajiban suami istri Nah kemudian Yang dijelaskan itu adalah Manajemen konflik Bagaimana cara kita mengatasi Sebuah permasalahan problematika di rumah tangga Entah itu bermasalah dengan orang tua Suami Ipar Atau mertua Atau bahkan dengan rekan kerja Nah bagaimana nanti Penjelasan masalah Ketika suami Ada konflik di kantor Ternyata istrinya juga konflik di kantor Terus tiba-tiba di rumah Terjadi Permasalahan yang lebih besar Nah itu tuh Juga diajarkan Bagaimana cara Mengatasi masalahnya Nah Jadi sebenarnya Ini poin-poin yang dijelaskan itu Adalah Intis hari dari pernikahan Yang harus kita bekali Sebelum mengatakan Ijab kabul Bagi seorang laki-laki Nah Poin selanjutnya Yang ditanya adalah Makna anak Bagi kami berdua Dalam pernikahan Apakah kita menuntut Pasangan Wajib memberikan keturunan Atau tidak Nah ternyata dijelasin disitu Anak itu pelengkap Kebahagiaan Iya Mutlak memiliki anak Tidak Nah kenapa Anak itu adalah Hak mutlaknya dari Allah Hanya Allah yang tahu Kapan dan kepada siapa Yang diberikan Jadi banyak kasus kan Ketika baru beberapa bulan Yang disalahkan istri Nah disitu Ditekankan Anak itu Haknya Allah Tugasnya kita Sebagai manusia Itu menerima Dan menerima takdir Apakah anak itu Selamanya dengan kita Sepanjang hayat Atau Sesukanya Allah Dan itu Kita diajarkan Tentang makna ikhlas Dalam menerima Setiap takdir Termasuk takdir Dalam perekonomian Takdir dalam kebahagiaan Dan takdir dalam Menghadapi kesedihan Nah poin selanjutnya Yang dijelaskan adalah Tentang poligami Pandangan kita Gimana Aku dan suami Sepakat Kalau kita Insya Allah Semoga Allah Ridoi Kita hanya monogami Kenapa Ya dari awal Aku udah Berpahit-pahit Aku cuma mau Satu Nah disitu Ternyata Ketegas Kau'anya Juga mengatakan Tidak mudah Menjalankan poligami Meskipun Di dalam Islam Diizinkan Nah disitu Juga dijabarkan Bagaimana Rasulullah Waktu itu Meredam emosi Para istri-istri beliau Dan sedangkan Rasulullah Saja itu Butuh waktu Yang Sangat Kasip ya Dan butuh Waktunya Sangat Beragam juga Bagaimana Meredam Bukan emosi Bagaimana Meredakan Cemburu Masing-masing Istri beliau Dan bagaimana Beliau Menghadapi Masalah itu Ketika Rasulullah Salah satu istrinya Cemburu Satu dengan lain Rasulullah Bukan nama istri Melainkan Beliau Bersemedi Ketempat lain Agar para istri Menyadari Kesalahnya Dimana Nah Kalau sekarang Kan enggak Dan itu Dicandain sama Kalau sekarang Ketika ada masalah Dengan istri Sebelumnya Sebelumnya Malah nama istri Nah itu Poin yang sangat salah Nah itu Dijelaskan juga Nah Poin selanjutnya Yang dibahas Itu adalah Bagaimana Jika terjadi Perceraian Sampai keperceraian Itu dibahas Di saya penataran Siapa sih Yang bertanggung jawab Atas istri Setelah bercerai Dan Apa aja Hak mantan suami Terhadap istri Dan anaknya Nah pada kenyatanya Sekarang kan Ketika terjadi perceraian Malah si Keluarga istri ya Yang Lentang-lantung Untuk menukahi Anaknya Sedangkan di dalam islam Yang berkewajiban Memenuhi Biaya anak Dari pernikahan Itu adalah Mantan suaminya Nah itu tuh Ditekankan kepada Suami aku waktu itu 609 min zalik Jangan sampai terjadi ya Perceraian Kemudian Yang ditanya Itu adalah Pola pengasuhan anak Iya Nah disitu juga Dibahas Bagaimana Pola mendidik anak Meskipun Ibu adalah Madrasah pertama Bagi Anaknya Ayah juga memiliki Peranan yang Sangat penting Dalam menidik anak Jadi Tidak bisa Ditekankan Sama petugas KUA-nya Sama bapaknya Jangan menyerahkan Seutuhnya Bulat-bulat Kepada istri Tidak Karena bagaimanapun Anak butuh Figur seorang ayah Jika seorang ayah Bisa memberikan Teladan yang baik Kepada anaknya Tentu anaknya Akan bisa menjadi Anak yang soleh Atau yang soleha Jadi Jangan Bilang Tugas suami Hanya mengurus nafkah Tidak Dan Tugas suami Lebih komplek Kepada istri Termasuk bagaimana Cara Membantu istri Di rumah tangga Yang tidak bisa Dilakukan oleh suami Itu hanya Memahamil Melahirkan Menyusui Itu dijelaskan Ketika aku Penataran ke UA Jadi Ketika terjadi sesuatu Ya aku jelasin ke suami Kamu lupa ya Apa yang kita bahas Waktu penataran ke UA Nah Poin yang dibahas Selanjutnya itu Adalah Sampai mana Batasan orang tua Boleh ikut campur Dalam rumah tangga Anaknya Dan itu Yang ditekankan banget Waktu itu kayak aku Karena kan perempuan Atau istri itu Paling baper ya Jangan Ada masalah sedikit Langsung disampaikan Ke orang tua Ada masalah sedikit Langsung dadukan ke mertua Tidak semudah itu Jadi Apapun yang terjadi Permasalahan rumah tangga Dijabarkan Selesaikanlah dengan Kepala dingin Yaitu berdua Dan jangan sampai Anak dilibatkan Kecuali memang Sudah melebihi Batas wajar Yang telah ditentukan Dalam syariat islam Yang terakhir Latihan Ijab kabul Jadi waktu itu Kalau di tempat aku Abak datang ya Jadi orang tua Perempuan datang Atau wali Yang akan menjadi Wali ketika nikah Jadi yaudah Latihan Ijab kabul Sampai selesai Oke Itu Informasi yang aku dapatkan Ketika pendataran Di KUA Bukit Tinggi Yang berada di belakang Rumah sakit IRC Dan aku sangat Berterima kasih Karena ternyata Itu sangat terpakai Dalam rumah tangga aku Semoga video ini Bermanfaat Bagi para calon catin Dan sekali lagi Jangan lewatkan ya Pendataran KUA Dan waktu itu Aku cuma berdua Sepasang-sepasang Tapi Ada di KUA lain Yang mereka Digumpulkan Dalam satu ruangan Kalau aku sih Alhamdulillah Waktu itu dapatnya sepasang Jadi kita lebih fokus Dan lebih intim Oke Sekian terima kasih Video dari aku Mohon maaf Jangan lupa Like, comment, share Dan subscribe-nya ya Untuk teman-teman yang baru Sampai jumpa di video selanjutnya Dadah